Halo semua, saat ini saya akan bicara tentang pesan verbal dalam komunikasi antarbudaya. Saya ambil dari Samovar, chapter 8. Pesan verbal ini opposite atau lawannya adalah pesan non-verbal yang akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Dalam pesan verbal ini, yang paling utama adalah kita harus tahu tentang bahasa, yaitu bicara dengan verbal, bicara dengan bahasa. Nah, bahasa ini memungkinkan orang untuk saling bertukar informasi, saling bertukar sesuatu yang abstrak, ide-ide abstrak, dan juga termasuk menjadi bagian sebuah identitas. Salah satunya ada tiga poin ini adalah social interaction, yaitu bahasa memudahkan kita untuk berinteraksi secara sosial, mengekspresikan diri, untuk membuat laporan secara akademis, dan juga untuk membuat sesuatu yang memunculkan bahwa kita itu punya identitas apa. Misalnya, untuk kita misalnya sakit atau jatuh, itu kita bilang, aduh, itu berarti orang Indonesia. Tapi kalau ouch, itu bukan orang Indonesia. Atau itu bukan bahasa yang biasa dipakai di situ. Tapi untuk berinteraksi, untuk mengetahui orang, kita itu membuat ekspresi atau punya emosi apa, itu juga bisa. Kemudian untuk social cohesion, lebih ke relasi sosial, yaitu tentang kalau kita bicara dengan bahasa yang sama, pasti jauh lebih merasa dekat, merasa lebih dipahami, daripada orang lain yang tidak bisa atau menguasai bahasa kita. Jadi kita akan bisa lebih merasa dekat, lebih paham, lebih punya ikatan lebih kuat dengan bahasa yang sama, atau punya kode-kode yang sama. Kemudian yang ketiga, expressions of identity. Tadi sudah disinggung juga tentang identitas, pemilihan bahasa, pemilihan kata, kemudian juga tentang berbagai hal-hal detil tentang bahasa, itu menunjukkan identitas kita. Nah, dalam gambar ini ada kakek dan juga cucunya. Nah, ketika mengekspresikan identitas, akan muncul juga dalam bahasa yang dipilih. Ketika kakek bicara dengan cucunya, dia akan bicara dengan bahasa yang berbeda, dan cucunya sendiri punya bahasa yang khusus, yang lain karena generasinya yang lain. Salah satu identitas adalah dengan usia, bisa juga dengan gender, nah itu memunculkan identitas yang berbeda. Dalam setiap ekspresi bahasanya. Nah, bahasa itu adalah simbol. Dan simbol itu untuk membuat makna. Nah, di sini yang dipakai hubungan antara simbol dan makna itu kadang nggak jelas ya. Arbitrary itu artinya abstrak, tidak jelas, tidak bisa dipastikan. Dan simbol itu bisa berhubungan dengan makna denotatif dan konotatif. Kalau denotatif itu makna sebenarnya, konotatif itu makna berdasarkan konteks sosial, konteks budaya, konteks politik. Jadi berdasarkan konteksnya. Nah, di sini saya punya dua contoh. Yang pertama tentang did you know? Jadi ini tentang aksen Australia. Di sini ada kata seperti good I might, atau good I might. Nah, sebenarnya itu arti seperti good day might, seperti orang menyapa. Tapi tulisannya seperti ini. Karena ini sangat arbitrator. Mungkin orang Amerika dan orang Inggris mendengarnya good I might, good I might ya. Good I might, padahal sebenarnya adalah tentang sapaan. Hari yang bagus kan hari ini? Misalnya gitu. Kemudian selanjutnya razor blades itu sebenarnya razor blades. Razor blades itu yang untuk mencukur itu. Kemudian cock crash atau cock crash. Cock crash itu sebenarnya car accident atau car crash. Seperti apa ya, kecelakaan mobil. Tapi orang Australia mengatakannya seperti itu, tapi orang Inggris atau orang Amerika mendengarnya lain. Padahal sebenarnya sesuatu yang dianggap sama. Jadi sangat-sangat arbitrar. Kemudian di bawah ada foto padi, foto beras, foto nasi. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada padi, beras, dan nasi. Tapi dalam bahasa Inggris hanya satu, yaitu rice. Jadi ini satu budaya tertentu dengan bahasa tertentu itu menunjukkan sesuatu yang arbitrar, yang tidak jelas. Tidak bisa misalnya orang Inggris, kalau beras apa, kalau nasi apa, itu mereka tetap ngomongnya rice. Kemudian, variasi dari bahasa itu ada hubungannya dengan komunitas, hubungannya dengan kelompok-kelompok. Nah, salah satunya ada empat hal di sini, tentang aksen, tentang dialek, argot, dan slang. Nah, contohnya lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah tentang, apa ini, ada negara-negara ya. Jadi, tentang aksen. Di sini ada bendera Inggris, kemudian yang tengah itu bendera Australia, kemudian yang terakhir adalah bendera Amerika. Semuanya English speaking countries, tapi mereka punya tiga aksen yang berbeda. British itu seperti apa, Amerika seperti apa. Dalam kata yang sama, mungkin pronunciation-nya juga berbeda. Seperti tadi, gedai mites itu mites, mates. Kalau orang Amerika mungkin mates. Tapi kalau orang Australia, mites. Kemudian ada kata gender. Gender itu Amerika, tapi kalau Australia atau British, lebih R-nya, R-nya lebih lemah. Gender, seperti itu. Jadi, itu salah satu contohnya. Kemudian juga untuk, ini tadi apa ya, kayaknya dialek deh, ya. Ini tentang India ya. Jadi, dialek di India itu sebenarnya lokasinya sama, rumpunya sama, tapi ternyata komunitas-komunitas ini membentuk bahasa yang berbeda. Jadi, ketika kita pergi ke India, memakai bahasa daerah di sana, hampir seperti Indonesia ya. Indonesia itu ada bahasa Bali, Batak, Palembang, itu semua berbeda kalau pakai bahasa daerah masing-masing. Nah, ini di sini, mungkin ada kesamaan sedikit, tapi jauh lebih banyak perbedaannya. Hanya lokasinya sama-sama di India, sama-sama di geografi yang sama. Kemudian ini Argot. Saya suka sekali dengan foto ini, dan kenapa polisi ya? Karena polisi itu punya satu kode-kode yang akhirnya menjadi rahasia umum, kayak 86, itu artinya siap, misalnya gitu. Jadi, Argot itu hanya dipakai di komunitas tertentu, grup tertentu, dan hanya dimengerti oleh mereka. Misalnya untuk pencuri, misalnya. Saya nggak tahu apa, tapi mereka punya kode-kode antar masing-masing pencuri, mereka ngerti. Misalnya ada pencopet, misalnya, di satu bis. Nah, ada pencopet depan, pencopet belakang, dan mereka bekerja sama. Mereka punya kode-kode tertentu untuk berkomunikasi antar mereka sendiri. Kalian bisa cari apa sih kode. Biasanya Argot ini kadang dipakai juga oleh anak-anak generasi muda itu pada bikin kode-kode. Kalau aku pengen ngomong sesuatu yang tidak ingin, kayak close friends gitu ya, tidak ingin diketahui yang lain, mari kita bikin kode. Misalnya, saya dulu pernah dengan menambah beberapa kata, atau menambah huruf-huruf dalam tulisan itu, memakai kode apa. Jadi, kita menciptakan kode sendiri dalam Argot. Kemudian, ini adalah slang. Slang ini, seperti dalam tugas, juga sangat berubah dalam generasi satu dan yang lainnya. Baper, itu mungkin 5-10 tahun yang lalu tidak ada anjay, itu juga tidak ada alay, itu zaman dahulu ya. Kece, kece itu sekarang mungkin tidak ada. Keren, kece, beda-beda banget ya. Ini sesuai generasinya, dan ini bukan rahasia, hanya dibentuk oleh sebuah generasi berdasarkan konteks kultur, konteks perkembangan teknologi, dan juga kebiasaan. Lalu, kita bicara tentang interpreters. Mungkin seperti translator, hanya di sini translator itu dalam bentuk tulisan. Kita mengubah tulisan dalam bahasa Inggris, diubah jadi tulisan bahasa Indonesia. Kalau interpreter itu lebih ke lisan, dan lisan ini lebih banyak tantangannya, karena interpreter ini harus tahu, mengetahui kedua bahasanya, dialeknya seperti apa, istilah-istilah khususnya seperti apa, dan budayanya juga. Budayanya itu bisa masuk dalam idioms, atau dalam peribahasa. Mungkin satu bahasa tertentu, peribahasanya begini, kemudian maknanya sama, tapi diperibahasakan lain oleh bahasa yang lain. Jadi, membuat interpreter itu harus menguasai tidak hanya satu kata dengan kata yang lain, tapi secara konteks seperti apa, dan dia harus cepat, menerjemahkannya harus cepat. Karena interpreter itu seperti live, langsung, spontan. Teknologi atau perkembangan teknologi, itu ternyata berpengaruh juga bagaimana kita memahami atau mempersepsikan banyak bahasa. Terutama sekarang ini teknologi online dengan chat messages dalam bentuk WhatsApp dan komentar-komentar, itu sangat, dan juga dipengaruhi oleh instan, sesuatu yang instan yang kita ingin ketahui. Dan di sini ada beberapa contoh, ada OMG, Imho, Goat, YOLO, LOL, kemudian BRB. Itu orang kalau yang tidak mengikuti perkembangan ini akan bingung, ini singkatan apa sih? Salah satunya adalah yang lucu tentang LOL. Saya pernah dengar ada cerita, anekdot, ada teks informasi bahwa bibi seseorang meninggal. Kemudian seorang ibu menjawab di dalam grup itu, LOL. Kemudian anaknya ada juga di sini, lalu kenapa you said LOL? Apa sih LOL itu? Nah, ternyata ibunya menganggap LOL itu Lots of Love. Jadi ada orang meninggal, dikirimi Lots of Love. Padahal kan sebenarnya bukan Lots of Love, itu adalah Love Out Loud. Jadi ketawa terbahak-bahak. Maksudnya ada orang meninggal, diketawain terbahak-bahak. Jadi itu konteks yang harus dikuasai juga ketika kita memakai bahasa, benar-benar tahu ini seperti apa. Jadi kalau kita mendapatkan informasi bahasa baru dari teman yang lain, kita harus ada triangulasi ya, cek-recek apakah benar ini artinya ini dengan orang yang tidak ada hubungannya sama sekali pada teman yang memberitahu itu. Karena apa? Biasanya kan kita sering dibully ya, dikasih tahu bahasa-bahasa yang salah atau misalnya kamu bilang, saya tidak bisa mengatakannya di sini, jadi sesuatu yang sebenarnya jelek dianggap, ini itu artinya bagus, jadi silahkan saja. Tetap ada triangulasi bagi pembelajar bahasa baru. Nah, salah satunya ini, karena setiap budaya punya percakapan tabu dan juga punya batasan-batasan tentang topik di konteks-konteks tertentu. Dan ini di seluruh dunia ya. Ini yang paling umum dan paling gampang kita hindari kalau kita paham seperti ini. Yaitu yang pertama tentang bodily excretion, itu tentang apapun yang keluar dari tubuh manusia dan dianggap sebagai sebuah kata atau ada bahasanya, kita tidak boleh mengatakannya itu secara sembarangan. Jadi, terutama kita baru ketemu orang baru, kita langsung ngomong, oh ini ya, oh ini ya. Jadi, apapun yang keluar dari tubuh manusia, ada geringat, kemudian ada seperti orang mutah atau ada puh, ya, maaf saya, maaf ya bicara itu karena harus memberi contoh ya. Saya mau pakai gambar nanti malah lebih parah nanti. Kemudian yang kedua, bicara tentang kematian atau bicara tentang penyakit, terutama saat-saat ini sangat sensitif. Jadi, misalnya ada orang meninggal gitu, kamu meninggalnya, eh, kamu meninggalnya. Orang itu meninggalnya karena apa misalnya gitu. Nah, itu bisa menyinggung hati orang juga karena apakah di-covid kan misalnya kayak gitu. Itu sangat sensitif sekali. Sebenarnya dari dulu sudah sensitif. Sekarang semakin sensitif. Kemudian bicara tentang seksnya. Ini ada beberapa orang yang sudah mungkin terbuka, tapi kalau masih baru atau bertemu dengan orang dengan generasi yang berbeda, itu lebih baik dihindari bicara tentang hal ini. Kemudian yang keempat, tentang four letter words. Itu sebenarnya swear words ya. Kayak F-U-C-K. Mungkin asik ya kita bisa ngomong itu, tapi sebenarnya di budaya yang lain itu artinya sungguh-sungguh sangat jelek, sangat mengganggu, sangat membuat orang nggak nyaman. Kemudian ada D-A-M-N atau H-H-I-T. Itu empat-empat huruf itu yang kadang muncul di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, kita bicara orang lain lalu bertanya tentang pertanyaan personal. Sudah menikah atau belum? Umurnya berapa? Berat-beratmu berapa misalnya? Atau bajumu harganya berapa? Beli di mana? Nah, itu sangat private. Lebih baik dihindari sampai harus benar-benar sudah akrab, sudah kenal. Kemudian juga bahasa-bahasa yang mendiskriminasi, misalnya dasar. Kata dasar itu sebenarnya mendiskriminasi. Dasar perempuan, dasar cewek, dasar orang pendek misalnya gitu. Atau dasar orang mana. Nah, itu mendiskriminasi. Lebih baik dihindari. Kemudian bicara bahasa, sorry, bicara agama. Bicara agama di beberapa tempat mungkin oke ketika orang itu memang di negara itu atau lokasi tersebut memang seperti di Indonesia, bicara agama mungkin juga bisa oke. Tapi jauh lebih tapu di banyak tempat. Dan juga ada kemungkinan kalau agama kita berbeda dengan orang yang kita ajak omong, nanti arahnya malah tidak menjadi semakin bagus ya. Jadi harus sangat mengenal. Karena perbedaan agama itu juga sangat sensitif. Kemudian tentang politik. Ini juga hampir seperti agama ya sebenarnya politik itu. Ketika kita mendukung partai tertentu, orang lain mendukung partai yang berbeda, lalu kita bicara tentang itu, wah nanti endingnya bisa rame. Nah, itu tentang pesan-pesan verbal, apa yang akan kita katakan pada orang lain, apa yang akan kita tulis, kita ucapkan, itu tetap harus hati-hati dengan pesan verbal ini karena maknanya bisa banyak sekali. Dan bisa mengganggu, bisa juga membuat nyaman. Sekian dulu. Terima kasih.